Hai semuanya, baik kehidupan Kakak 6 Hari ini kita akan melakukan hal yang berbeda dari biasanya Yaitu kita akan main The Sims Nah, buat kalian yang gak tau The Sims itu permainan yang mensimulasikan kehidupan nyata sehari-hari Jadi kalian bisa bikin orang, bisa bikin rumah, bisa punya keluarga Beranak cucu, cicit disini Terus bisa pergi ke kantor, bisa pergi ke kampus, dan segala macemnya Dan hari ini, gue akan bikin rumah Nah, rumahnya bukan rumah biasa Jadi hari ini bakal bikin microhome Microhome itu rumah yang super duper kecil Jadi bikin rumah ini terinspirasi dari salah satu series di Netflix Namanya Tiny House Nation Yang akhir-akhir ini selama kuarantin sering ditonton Series Tiny Home Nation ini Bercerita tentang dua orang konstruktor Namanya konstruktor aja Konstruktor Ya, bukan mereka yang bikin-bikin rumah kecil-kecil gitu lah Jadi biasanya banyak yang dari kontainer gitu Size-nya sesize kontainer yang buat kirim barang lewat, apa sih namanya? Lewat jalur laut itu Jadi, dan itu dibikin rumah sama mereka Dan rumahnya tuh bagus-bagus banget Bahkan kayaknya lebih bagus daripada rumah-rumah yang ukurannya normal gitu Nah, langsung aja ya Jadi, di The Sims ini karena gue gak punya semua expansion pack Jadi, gue cuma punya akses ke enam negara ini Nah, hari ini pengen bikin rumahnya di Oasis Spring Nah, ini dia tanah yang akan nanti di monger rumah Jadi, seperti yang gue jelaskan sebelumnya Di Oasis Spring ini pemandangannya seperti gurun-gurun gitu Makanya banyak kaktus, banyak pasir Nah, tapi gue pilih tanah yang disini karena agak lebih hijau dari tanah-tanah yang lain Karena tema dari si rumah tersebut akan menjadi seperti Oasis gitu Terinspirasi dari Oasis Nah, mulai aja Ini adalah tipe penggunaan yang akan gue bikin Yaitu Tiny Home Presidential Nah, itu ada tiga tingkatan Ada Micro, ada Tiny, ada Small Home Nah, hari ini kita akan bikin Micro Home yang dibatasi oleh 32 tiles Atau 32 persegi seperti yang kalian lihat di layar Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan memiliki tingkatan-tingkatan rumah yang tersebut Jadi, semakin kecil, semakin menguntungkan nanti saat kita main game-nya Jadi, skill-nya akan lebih cepat naiknya Relationship juga kayak gitu, semacamnya Nah, ini kita langsung mulai aja Jadi, kalau kalian lihat Ruangannya tuh bener-bener cuma kecil Karena cuma boleh 32 persegi kan Jadi, gue memutuskan untuk bikinnya persegi panjang gitu Nggak yang macam-macam bentuknya Karena ini juga Micro Home pertama gue Jadi, sebenarnya gue masih coba-coba bentuk apa yang cocoknya Gampang lah buat latihan pertama Nah, ini seperti yang kalian lihat Ini adalah bagian dapurnya Nah, untuk dapurnya juga gue kasih partisi sedikit Walaupun ini tembok Tapi, nanti akhirnya akan gue pasangin kaca Jadi, walaupun ada kesan seperti dapur ini Terpisah dari ruangan-ruangan yang lain Tapi, tetap tidak terkesan terlalu sempit Atau ngap gitu ya Masalah gampangnya Jadi, nanti akan gue kasih jendela yang besarnya Hampir sama kayak tinggi si temboknya itu Nah, disclaimer ya Jadi, mohon maaf kalau misalnya voiceover ini Kesannya agak terlalu cepat Atau mungkin ngomongnya masih epetan Karena, jujur aja ini adalah voiceover pertama Yang pernah gue bikin Jadi, masih menerka-nerka Cara kerja yang paling enak di mana Jadi, ya Jadi, mohon dimaklumi aja Nah, ini seperti yang kalian lihat Awalnya niatnya pengen bikin Open cabinet gitu Tapi, ternyata Karena si hexose ini gak bisa Apa ya Gak bisa ketutup Sama si counter yang tadi Sama si lemarnya yang tadi Akhirnya Gue ngerubah total Bentuk si Out of furniture si dapur ini Jadi, gue Pake Kabinet yang ini yang lebih besar Karena, mikirnya Kalau misalnya Kalian bener-bener punya micro home Rumah yang bener-bener kecil Kalian pasti Harus punya banyak banget Tempat-tempat untuk naruh-naruh barang Jadi, gue mikirnya Si lemari-lemari yang besar ini Make sense banget Buat ditaruh di micro home Kayak gitu Nah, seperti yang kalian lihat Hexosnya bisa ketutup gitu Dan akhirnya Bikin lemari-lemari terbuka Di atas Di atas apa itu namanya? Washtuffle Nah, background story dari rumah ini Jadi, gue udah Bikin orang khusus Untuk rumah ini Gue kepikirannya Dia adalah teenager Ya, remaja Yang dapet warisan Dari orang tuanya Si micro home ini Jadi, orang tuanya pengen Dia punya rumah nanti Ketika sudah besar Tapi, tidak mau yang Terlalu mewah Atau apapun itu Jadi, si anaknya Dikasih micro home Nah, anaknya ini Punya mimpi Untuk menjadi pop star Makanya Kalau misalnya kalian bisa lihat Nanti akan gue tunjukin orangnya Jadi, orangnya itu Dan-danannya agak nyentrik Karena dia pengen jadi pop star gitu Karena kan Biasanya kebanyakan pop star itu Dan-danannya seperti yang Kalian tahu ya Agak-agak nyentrik gitu Biar kelihatan beda Dari yang lainnya Makanya disini nanti Akan gue kasih Beberapa Nggak sih Sebenarnya satu gitar Karena dia main gitar Nah, ini adalah sofa Yang bisa berubah Jadi kasur Dan ini adalah TV Yang bisa berubah juga Jadi bookcase Atau Lemari buku Dan stereo Gitu Jadi Three in one Furniture Sebelahnya itu adalah Lemari pakaian Yang kecil Imut Lucu Terus itu adalah Puff gitu Semacam Gue mikirnya ya Kalau misalnya nanti ada tamu Bisa jadi ekstra Tempat duduk gitu Buat si tamunya Dan itu Si mejanya bisa ditarik Di depan sofa Biar kesannya Wah Ruang tamu nih gitu Padahal itu juga bisa berfungsi Sebagai kamar tidur Nah Untuk kamar mandi Sebenarnya simple banget Karena Satu toilet Satu shower Sama satu Washtafel Buat cuci tangan By the way Karena kayaknya Pas gue upload video ini Udah mulai ramadhan Jadi gue mau mengucapkan Mohon naaf Lai dan batin Semoga ramadhan kali ini Menjadi Ramadhan yang berkah Buat kita semua Bagi yang menjalankan Walaupun Keadaannya sekarang Berbeda dari Keadaan-keadaan Tahun-tahun sebelumnya ya Karena Seperti yang kita tahu Kita gak boleh terawi Menghindari Intinya menghindari Kegiatan-kegiatan Yang melibatkan Banyak orang lah Karena kan Lagi lockdown Agar penyebaran Si virus corona ini Tidak Tidak terlalu Cepat gitu Dan tidak terlalu meluas Jadi walaupun Keadaan yang berbeda Semoga dapat Menjalankan Ramadhan ini Dengan husuk Tidak mengurangi Apa ya Semangat beribadah Atau apapun itu Dan seperti kalian lihat Disini gue udah mulai Cari-cari cat tembok Dan lantai Untuk lantai gue Milih si kayu-kayu Yang warnanya agak Tidak seragam ini Entah kenapa Gue suka aja Dan untuk warna temboknya Gue milih warna hijau Biar matching Sama tema Si oasis tadi Tapi gak seluruh ruangan Gue kasih warna hijau Jadi hanya beberapa Tembok aksen Nah untuk Sisa temboknya Gue disini Pake warna kuning Atau warna-warna Krem-krem Pastel Untuk Kedepannya Karena lagi sering banget Main The Sims Jadi mungkin Beberapa video kedepan Akan ada kaitannya Dengan The Sims Kalo misalnya Kalian tertarik Untuk konten apa Yang berkaitan Dengan The Sims Yang bisa gue bikin Selanjutnya Misalnya Kak ayo dong Bikin orang Atau Kak ayo dong Mainin Kayak semacam drama-drama Reality show gitu Tapi lewat The Sims Atau Gue sebenernya ada rencana Mau bikin room tour Kamar gue Sama Daniel yang sekarang Tapi lewat The Sims Karena Karena urusan privasi Dan lain sebagainya Gue sama Danu Kayak Agak kuno setuju Kalo misalnya kita Ngerekam kamar kita Secara langsung gitu Jadi gue Ada ide Kepikiran Bahwa yaudah Kita bikin aja Kita bikin ulang Kamar yang kita sekarang ini Di The Sims Antara semir mungkin Atau malah Semacam kayak Upgraded version Gitu Karena kan Karena satu dan lain hal Enggak sih Karena satu hal itu Ekonomi ya kan Kita gak bisa bikin Kamar kita bagus Estetik atau segala macam itu Jadi Mungkin seru bikin Apa namanya Upgraded version Dari kamar kita Di The Sims Sekalian Runtur Gitu Ceritanya Ataupun Kalo misalnya Kalian ada ide Untuk video-video selanjutnya Yang tidak ada hubungan Dengan The Sims Silahkan 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 banget Tinggal komentar Di kolom bawah ini Nanti akan diusahakan Sama gue dan Danu Untuk bikin Apa yang kalian take quest Seperti itu Karena Jujur aja Sebenernya gue sama Danu Pengen banget Bikin video Karena kan kita Kegiatannya ya Kebanyakan di rumah Malah seharian Di rumah aja Seru gitu Pengen bikin video Yang lucu-lucu Yang interaktif Tapi Bingung gitu Mau bikin apa Mau bikin challenge-challenge Juga bingung Jadi kalo misalnya Kalian ada ide Gue sama Danu Sangat mengapresiasi itu Baik lagi Kepang bangunan rumah Microhome ini Jadi di step Ini Gue udah tinggal Nyari-nyari dekorasi Dan pernak-pernik Untuk Bikin rumahnya Seakan-akan Bener ada yang tinggal Disitu gitu Kayak Lemari baju Gantungan Tanaman Buku-buku Gitu dan lain Sebagainya Nah The Sims ini Sebenernya Gue pengen cerita-cerita sedikit Jadi The Sims ini Gue udah main Dari tahun Kayak dari gue SD sih Gue inget banget Dulu tuh jadi Saudara gue Ada yang punya komputer Dan dia punya The Sims Dan si komputer itu Ada di rumah nenek Jadi Kalo misalnya gue lagi Main ke rumah nenek Itu pasti gue Main The Sims gitu Dijarin sama Teteh-teteh Sampai suatu ketika Akhirnya Bokap Punya komputer Di rumah Dan gue Di installin The Sims lah Ya waktu itu masih The Sims Bajakan Bentuk CD gitu Itu gue main Dari Sims 1 Kayak waktu gue SD Sims 2 itu Kayaknya SMP deh Jadi gue selalu ngikutin Perkembangan Sims gitu Sims 3 itu Gue baru main Kayaknya SMA Sampai gue kuliah di Jerman Terus sempet vakum Begitu lama Dan sampai akhirnya Beberapa bulan yang lalu Dapet rejeki Buat beli The Sims Gitu kan Akhirnya Barulah aktif main The Sims 4 lagi Dan gak lama setelah itu Ada lockdown ini Jadi Pas banget Momennya gitu Akhirnya jadi Makin rajin Belajar-belajar Untuk membangun rumah Kayak gitu-gitulah Untuk style dari kamar tidur ini Karena lagi-lagi Dia kan teenager ya Jadi pengen bikin Seestetik mungkin Makanya ada Itu ada Apa namanya Gambar-gambar tanaman Karena kan Akhir-akhir ini lagi Hit semanget gitu Terus ada Fairy lights Sekali aja Someday dia mau jadi Youtuber gitu kan Harus punya fairy lights Karena biasanya Youtuber harus punya fairy lights Terus abis itu Disini gue tinggal tambahin Lampu-lampu Lampu-lampu yang simple Dan gak terlalu banyak juga Biar gak terkesan Terlalu banyak barang Nah disini Di dapur ini Gue bikin Lampunya Agak-agak tersembunyi gitu Biar Gak mengganggu Pemandangan Terus akhirnya Disini gue kasih gitar Lalu kasih dekorasi-dekorasi Ke tempat sampah Ada tempat Payung nanti Terus Ada sapu juga Sapunya sebenernya Gak bisa dipake sih Di game ini Jadi Bener-bener murni Untuk hiasan aja Nah ini ada Tempat cuci baju Tempat baju kotor Maksudnya Dan akhirnya Karena gue ngerasa Kok tempat baju kotor Didekat ruang makan Itu kan gak make sense Dan tempat sampah Deket kamar tidur Lebih gak masuk Akal lagi Akhirnya gue Tuker posisinya Jadi sih Tempat sampahnya Sekarang ada Didekat pintu Masuk Nah buat kalian Kalian tertarik Orang di The Sims Kalian tinggal di rumah ini Bisa banget Tinggal download Rumah ini Di The Gallery Belinya The Sims Jadi kalo misalnya Kalian belinya Dari tempat-tempat Yang bener-bener Legal gitu Kalian pasti punya Akses ke The Gallery Dan kalian bisa Langsung aja Cari username gue Namanya Megalianti Dan kalo kalian Akhirnya download Dan pake rumah ini Please Tag gue Di Instagram Nanti akan gue repost Karena gue seneng banget Ngeliat Ih banyak ternyata Orang-orang yang Download rumah ini Banyak yang suka Gitu Selalu aja Ngeliatnya Dan jadi makin semangat Buat bikin rumah-rumah yang lain Gitu Sebenernya Beberapa waktu yang lalu Juga gue sempet Upload Salah satu rumah Bikinan gue Yaitu Microhome juga Di The Gallery Tapi dia konsepnya Karavan gitu Jadi gue bikin dia Di atas Roda Mobil karavan Jadi kesannya Bener-bener bisa ditarik Gitu Bisa dibawa kemanapun Kalian butuh Jadi sebenernya Inti dari Cerita-cerita tadi Menunjukkan bahwa Gue tuh lagi sering banget Bikin-bikin Microhome Rumah-rumah kecil Karena Seperti yang kalian lihat Lebih mudah untuk Didekorasi gitu Dibandingkan rumah-rumah besar Yang Banyak ruangan-ruangan kosong Dan Kok kayaknya Sepi gitu Jadi susah Karena Buat beginners Buat kalian pemula Yang baru-baru main The Sims Gue menyarankan Buat kalian Belajar untuk Bikin rumah yang kecil-kecil dulu Karena lebih mudah Dari segi Layout ruangannya Dari Dekorasinya Itu lebih mudah Dan Sekarang Di step ini Gue tinggal Bikin landscaping Atau Desain bagian luar Dari rumahnya Jadi gue pengen bikin dia Banyak tanaman-tanaman Merambat gitu Karena Sebenernya Emang Personally Gue suka banget Tanaman-tanaman Yang rambat gitu Kalau ada di rumah ya Jadi kesannya Lebih asri Lebih adem Dan lebih Apa ya Eco-friendly Kesannya Nah disini Gue lagi bikin Landscapingnya Sekarang gue lagi bikin Pager Sebenernya Kalau misalnya gue Bikin rumah di The Sims Jarang banget Pake pager Tapi entah kenapa Untuk yang Ya to spice things up Ya kan Jadi di Bangunan yang kali ini Gue pake Pager Biar beda aja Dari bangunan-bangunan Yang pernah gue bikin Sebelumnya Nah Jadi Bagian landscaping Dari rumah ini Kayaknya Sebagian besar Akan gue skip Karena lumayan Panjang Dan banyak Tanaman-tanaman Dari debug item Yang gue pake Banyak scrolling Dan segala macem Dan Nanti Video ini akan jadi Terlalu panjang gitu Kalau misalnya gue Nggak cut Tapi tenang aja Nanti di akhir video ini Terus akan ada Footage-footage Dan screenshot Dari Hasil akhir rumahnya Gitu Jadi Untuk bagian Luar rumah ini Nanti akan gue kasih Lantainya Berbatuan gitu Karena Kepikiran Lucu juga kali ya Kalau misalnya Rumah tuh Di bagian luarnya Batu-batu gitu Sekalian buat refleksi Gitu kan Bukan refleksi Kayak Oh Hari ini Hidup gue ngapain aja Enggak Maksudnya refleksi Yang pijit-pijit kaki itu Tau kan pasti yang Ada tuh Di Jakarta Atau dimana Itu di Bandung Yang tamannya tuh ada Khusus bebatuan yang Buat refleksi Gratis gitu Itu kira-kira Inspirasinya dateng dari situ Nah terus Di bagian Sini Akan ada Barbecue spot Sama Tempat makan di luar Gitu Biar kalau misalnya Dia ada party Kan dia Teenager ya Rumah aja gitu Pasti banyak Undang temen ke rumah Gitu Mereka bisa barbecuean Bisa sambil berenang Nanti akan ada Kolam berenang juga Terus ada spot Buat Apa tuh namanya Lele Cantik gitu Buat moyan Pagi-pagi Nah itu juga Akan ada Jujur aja Untuk landscaping Atau Desain Taman Dan sebagainya Itu Gue masih Pemula banget Karena awalnya kan Gue belajar Cuman yang Gimana cara bangun rumah Gitu Bukan Gimana cara Desain Landscape Gitu Tapi akhirnya Makin kesini Makin kesini Makin Cari-cari inspirasi Di Pinterest Atau cari-cari Inspirasi Di Dari video Youtube Orang-orang lagi Yang bikin Wadi The Sims Akhirnya mulai Berani untuk Mencoba-coba Berbagai style Landscaping Salah satunya adalah Kolam berenang Yang gue bikin disini Kesannya Gak apa ya Kesannya tuh Natural Terkesan terbuat Dari alam gitu Bukan yang buatan manusia Gitu Karena Bentuknya Seperti yang kalian lihat Gak kotak banget Tapi agak ada Mesong kesana Ada mesong kesini Nah nanti Akhirnya itu Rim dari si Apa namanya Pinggiran-pinggiran Dari kolam berenangnya itu Akan gue tutupin Sama tanaman Jadi kesannya Bener-bener Oasis alami Yang udah lama banget Ada disitu Gitu Jadi bukan Buatan manusia Nah disini Seperti yang kalian lihat Ada Spot lele Cantiknya Dan Ada mejanya juga Jadi misalnya Buat Baca-baca Sore-sore Gitu Atau Mau berenang Taruh handuk disitu Dan Dan segala macamnya Bisa kalian lakukan di outdoor Nah disini Seperti yang kalian lihat Gue aktif banget Scrolling Karena sebenernya nyari payung Yang untuk nutupin Nah itu Nyari itu tuh ada Kayak 5 menit Atau 10 menit Gitu Karena lupa Aduh ini mana Akhirnya ketemu Nah disini mulai Gue kasih Pohon kelapa Ada pohon Apa itu namanya Pohon pinus Enggak Pinus dong Pohon palm Nah disini udah mulai Kelihatan Shape Dari si Bagian luar rumahnya Dan disini Gue tinggal ngasih-ngasih Finishing touch Kayak sepeda Ada tempat sampah Ada Jalan menuju Rumahnya itu Yang tersambung oleh Jalanan utama Jadi seperti inilah Hasil akhir Rumah Microhome Yang terinspirasi Dari Oasis Disini gue tinggal Bikin-bikin Ya finishing touch Gitu lah ya Seperti yang gue bilang tadi Sebentar lagi Akan ada Footage-nya Nah ini dia Maaf ya Kalau misalnya Footage-nya agak-agak Nyendet-nyendet gitu Karena To be honest Baru pertama kali Dan masih figuring out Settingannya Jadi ini dia Bagian luar Rumahnya Kalau dilihat dari Jawa Seperti ini Hijau Asri Walaupun sebenarnya Dia adanya di gurun Terus ada air mancur Gue kasih di kolam renangnya Biar semacam Kayak ancol Nah ini adalah Oteo yang menuju Dapur Ini ruang makannya Nah ini dia Si teenager ini Ada tato-nya Rambut tadi Kepang-kepang gitu Bener-bener Nyentrik banget Terus ini adalah Kar mandinya Yang berada di antara Kamar tidur Dan dapur Simple banget Dan Ini adalah Kamar tidurnya Yang sebenarnya Yang paling gue suka Adalah bagian Dekat TV ini sih Karena Banyak dekorasi Pernah-perni Terus ada Fairy lights juga Dan deket jendela Pula Kayaknya sebenarnya Rusep gue kasih golden Kali ya Jadi yaudah Segitu dulu Perjumpaan kita kali ini Makasih banyak Yang udah Ikutin perjalanan Untuk membangun rumah ini Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dadah Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Selamat menikmati